Assalamualaikum teman-teman semua Selamat pagi Ketemu lagi dengan Miss Caca Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kalau teman-teman kabarnya baik Karena buburu di sekolah juga semuanya baik Nah teman-teman Kita masih bahas dengan tema gejala alam Subtemanya banjir Sub-subtemanya tindakan yang kita lakukan saat terjadi banjir dan sesudah banjir Nah teman-teman Apa saja sih tindakan yang perlu kita lakukan saat terjadi banjir? Yang pertama kita harus mematikan halus listriknya Halus listriknya itu harus dimatikan teman-teman Kenapa? Karena kalau halus listriknya masih menyala itu berbahaya untuk teman-teman Karena bisa menghantarkan listrik Jadi itu bisa menyebabkan kematian Karena teman-teman itu bahaya sebenarnya Karena air itu dapat menghantarkan listrik Terus apa saja sih yang harus dilakukan Teman-teman harus pergi ke daratan atau yang lebih tinggi Misalnya teman-teman ada rumahnya lantai 2 Teman-teman pindah ke lantai 2 Terus membereskan barang-barangnya Seperti barang-barang harganya dipindahkan ke lantai 2 Atau barang-barang elektroniknya yang bisa dibawa Yang bisa dipindahkan teman-teman pindahkan ke lantai 2 Terus apalagi? Apalagi ya tindakan yang dilakukan saat Jadi teman-teman pergi mengungsi apabila banjirnya itu sudah makin parah Jadi teman-teman itu jangan merasa malu atau jangan merasa takut untuk pergi mengungsi Karena kalau teman-teman mengungsi itu teman-teman akan lebih termurus ya Teman-teman akan lebih tertolong dengan mengungsi Karena kalau di rumah itu mungkin teman-teman Tidak ada stok makanan Kehabisan air mineral atau dengan keadaan gelap Tidak ada fasilitas, tidak ada air bersih untuk mandi atau untuk MCK Jadinya lebih baik teman-teman pergi mengungsi saat kondisi air memang sudah tidak dapat Sudah sangat tinggi atau tidak dapat sampai ke atap Tidak dapat terbendung lagi airnya Nah teman-teman Apa saja yang harus disiapkan saat teman-teman pergi mengungsi Yang pertama itu obat-obatan Terus pakaian Kalau bisa bawa selimut Karena kan Atau kalau mungkin teman-teman tidak bisa bawa selimut Usahakan diri teman-teman dulu yang diselamatkan Kalau teman-teman tidak sempat bawa baju Bahwa yang tadi misalnya disebutkan Itu tidak apa-apa Usahakan diri teman-teman dulu selamatkan Baru nanti ketika teman-teman sudah pergi mengungsi Dapat akan mendapat fasilitas berupa baju atau selimut Nah siapa sih yang dapat membantu dalam tindakan penyelamatan saat banjir Biasanya itu dari tinsar atau dari pemadam kebakaran ya teman-teman Yang mengarahkan perahu karet Yang dicempat teman-teman untuk pergi ke pengungsian Terus atau adanya para sukarelawan yang ikut terjun langsung Untuk menyelamatkan para korban-korban banjir Nah untuk teman-teman yang daerahnya sering terkena banjir Usahakan menyimpan stok-stok makanan Terus usahakan menyimpan stok air yang mineral Obat-obatan Usahakan ada penampungan air ya teman-teman Untuk menunjang teman-teman apabila tidak mau mengungsi di rumah Bagaimana sih kalau kita tidak mau mengungsi Apakah boleh? Boleh kalau tidak mau mengungsi Tapi selama batas airnya belum terlalu tinggi Atau teman-teman masih pada tahap lantai 1 dan teman-teman punya lantai 2 Itu masih boleh tidak mengungsi Tapi dengan catatan dalam tidak mengungsi itu Teman-teman sudah punya seperti simpanan makanan yang cukup Simpanan minuman yang cukup Jadi teman-teman tidak akan kelaparan, kesusahan Dan yang namanya sudah terjadi banjir Pasti ada saja penyakit yang timbul saat terjadinya banjir itu Nah bagaimana upaya teman-teman setelah terjadinya banjir nih Apa sih yang teman-teman lakukan setelah terjadinya banjir? Yang pasti teman-teman harus mengecek keadaan rumahnya teman-teman Alhamdulillah kita harus tetap bersyukur kepada Allah Kita memberikan keselamatan dari bahaya banjir Nah kita lihat podisi rumah kita Lalu kita bersihkan lumpur-lumpur dengan pakai sikat Dengan memakai sabun, kita gosok Kita bersihkan kembali sampai lumpur-lumpurnya itu pergi Kadang memang banjir itu membawa lumpur ya teman-teman Dan kenapa kita harus pergi mengungsi? Padahal di rumah kita misalnya dalam TN2 Seperti yang misalnya saya sudah bilang Mengungsi itu perlu karena takutnya teman-teman Kita kan gak tau ya banjir itu bisa terjadinya kapan saja Bisa dari kiriman, bisa dari curah hujan Karena keduanya itu kita tidak bisa prediksi ya teman-teman Jadi kenapa kita harus mengungsi itu pasti karena Kita itu gak siap untuk menghadapi bencana banjir itu Atau kita tidak siap menghadapi banjir yang sedang terjadi itu Kadang kita gak ada yang tau ya kondisinya seperti apa Begitu teman-teman semua Dan teman-teman yang harus tau Kapan dan kapannya teman-teman bisa kembali ke pungsi itu Biasanya saat banjirnya itu memang sudah surut sekali Sudah benar-benar aman dan tidak ada kenaikan banjir yang tiba-tiba lagi Kenaikan ketinggalan banjir yang tiba-tiba biasanya seperti itu Dan kapan teman-teman pergi mengungsinya Seperti yang tadi bisa saya katakan Teman-teman boleh mengungsi itu saat Atau saat teman-teman merasa tidak sanggup berada di rumah Nah apa saja tindakan pertama Tadi kan apa saja tindakannya sudah bisa saya sebutkan ya Tindakannya dengan mematikan aliran listrik dulu Terus membawa barang-barang ke tempat yang lebih tinggi Atau teman-teman pergi ke tempat yang lebih tinggi Nah dari situ teman-teman jadi tau tindakan apa saja Makanya kenapa misalnya saya jelaskan seperti ini Supaya teman-teman saat terjadinya banjir Atau sebelum terjadinya banjir Terutama di rumah yang rawan akan banjir Itu bisa mempersiapkan dirinya Untuk menghadapi banjir tersebut Nah habis ini kita mau bermain peran Menjadi pengungsi banjir ya teman-teman Nah kita siapkan perawatannya Seperti pakaian, selimut, obat-obatan Dan makanan serta minuman Nah teman-teman kita lanjut bermain peran ya Dan teman-teman semua Terima kasih banyak sedang mendengarkan penjelasan misi saja Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah Daaah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!